Halo, ini adalah hari ke-13 setelah saya positif COVID. Bagaimana perasaan saya? Tadi malam saya sudah merasa keringatan, paginya saya tidak batuk lagi sama sekali, tapi tampaknya satu jam kemudian kembali lagi. Mulai rasa stafinos, kadang-kadang agak batuk, tapi sekarang tidak batuk. Nah, apakah bedanya antara orang yang comorbid seperti saya dengan orang yang tidak? Kebetulan rumit saya tidak mempunyai diabetes, tidak kolesterol, tidak darah tinggi. Kita dua-duanya kena COVID dalam waktu hampir bersamaan. Rumit saya di-cover tanpa menggunakan obat pas COVID, hanya pakai Tylenol, dan tidak kembali lagi. Dan hasilnya tetap negatif sampai saat ini. Saya yang sudah vaksin empat kali, sudah minum Paxlavin, masih kembali lagi Paxlavin. Jadi memang tampaknya antibody kita beda. Ketahanan tubuh kita beda. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang punya darah tinggi, punya kolesterol, vaksin lah untuk lebih ini. Saya saja sudah vaksin, masih bisa kena. Itu yang saya mau share. Yang kedua yang mau saya share, yaitu bahwa oleh dokter saya, saya diharuskan pakai oximeter ini. Oximeter yang benar harus dipakai di tangan kanan, di jempol. Di jempol mana nih? Di sini. Di jempolnya. Ya. Di jempol kanan. Atau di jari kanan yang paling tengah. Itu adalah yang tepat yang pakainya. Nah, artinya apa? 97% itu adalah konsentrasi oksigen dalam darah. Jadi harus di atas 95%. Kalau di bawah 95%, saya harus ke urgent care. Di atas ini 97%. Jadi saya oke. Terus kemudian ada namanya PR. PR singkatan dari pulse rate. Berapa bit per menit. Tanya berapa per menit ya. Jadi orang berbeda-beda, tergantung umur. Saya punya mungkin sekitar 83 sampai 130. Jadi 102 oke. Tapi standarnya biasanya sekitar 60 sampai 100. Adapun PI itu adalah per fusion index. Itu ukuran standarnya antara 0,02 sampai 20. Jadi saya 1,7. Jadi saya masih oke. Jadi ini adalah merupakan indikator untuk kita. Itu yang saya mau share sedikit. Terus saya masih di covering. Saya akan update kalau saya negatif lagi yang kedua kalinya. Terima kasih. Terima kasih.